Intro Alhamdulillahirrohmanirrohim Para sahabat yang dicintai oleh Allah SWT Kadarullah saat kajian Sirah The Series di Pondok Indah Atau di Masjid Pondok Indah Ada audio yang tidak bisa masuk di dalam rekaman tersebut Kami sudah siapkan dengan berbagai macam sekemampuan kami Namun di menit 31 mungkin sampai menit 32 Lalu menit ke 42 mungkin sampai menit ke 43 Ada suara yang terputus sehingga banyak yang bertanya Dengan pertanyaannya itu sedang membicarakan apa ya Sehingga ada hal kisah yang rasanya sangat penting Lalu hilang di sempat itu Saya akan sampaikan disini Saat di menit 31 atau 32 itu Menceritakan tentang Daus Yang mana Daus ini selamat daripada kejaran tuba Lalu dia minta tolong ke Raja Romawi Namun Raja Romawi tidak mampu untuk memberikan pertolongan Karena alasannya jarak yang terlalu jauh Dari Romawi menuju ke mana ke Yaman Maka akhirnya Raja Romawi menyatakan kepada Daus Bahwa suratku ini ke Raja Najasyi Karena Raja Najasyi ini adalah Raja yang sangat patuh kepada Raja Romawi Ataupun boleh dikatakan Raja Najasyi ini adalah bagian daripada kaki tangannya Raja Romawi Maka saat itu langsung disampaikan ke Raja Najasyi Dan surat itu dibawa oleh Daus Dan isi surat itu ya begitu Dengan mengatakan Tolonglah Daus Karena dia ini salah seorang atau satu orang saja yang selamat daripada kejaran Raja Tuba Dan apa alasannya disampaikan Karena Raja Tuba ini telah menghabiskan kira-kira 20 ribu orang Para pengikut daripada gulam yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu Maka saat itu Raja Abraha sebagai utusannya Raja Abraha dan Aryat yang diutus oleh siapa Oleh Raja Najasyi untuk berangkat menggempur Tuba Ini mungkin kisah yang terputus di menit yang 31 sampai 32 Intinya saat itu Daus membawa surat ke Raja Najasyi Dan Raja Najasyi menolong Daus dengan cara memberikan pasukan plus dua jeneral Aryat dan Abraha Ini di menit 31 atau 32 Dan di menit ke 41, 42, 43 mungkin itu juga ada sedikit terputus audionya Ini sedang membicarakan hal yang sangat penting sebenarnya Karena membicarakan tentang akhirnya permusuhan antara Aryat dan Abraha Dua jeneral yang dikirim oleh Raja Najasyi Akhirnya pertempuran ini terjadi antara Aryat dan Abraha Dan cukup jelas di dalam kajian itu Abraha dengan liciknya dapat membunuh Aryat Lalu marahlah yang namanya Raja Najasyi Kenapa yang namanya Abraha ini membunuh Aryat Ini adalah dua orang yang dicintai Dua orang yang seharusnya kompak malah saling membunuh Lalu marahlah dan murka lah Raja Najasyi Dengan menyatakan aku bersumpah akan menginjak rambutnya Abraha di atas tanah Yaman Lalu dengan cerdasnya Abraha membawa semacam nampah ataupun tempat yang cukup besar Disimpan tanah Yaman disitu Lalu dia botak rambutnya disimpan di atas tanah tersebut dikirimnya ke Yaman Dengan kata-kata yang sangat luar biasa rayuannya Wahai Raja Najasyi engkau sungguh adalah Raja yang sangat aku cintai Aku menghargaimu Daripada engkau capek-capek datang ke Yaman Untuk menginjak rambutku di atas tanah Yaman Aku kirimkan tanah Yaman berikut ada rambutku silahkan injak Maka diinjaklah oleh Raja Najasyi Rambut Abraha yang ada di atas tanah Yaman Ini adalah salah satu trik gayanya Abraha Cerdas, pintar Dan Abraha tidak begitu saja Yang dilakukan oleh Abraha Untuk istilahnya apa ya Senang karena tidak jadi dimarahi Ataupun tidak jadi dipecat mungkin alasannya oleh Raja Najasyi ini Maka Abraha ini membuat satu hal yang luar biasa Apa yang dia buat? Kulais Apa kulais ini? Sebuah ataupun tempat bangunan yang dikhususkan untuk ibadah orang-orang Nasrani Saat itu dibuatlah kulais yang sangat besar Kulais itu bangunan yang tinggi Makanya kalau dalam bahasa Arab Kopeah itu, peci itu dibilang kulun suah Jadi kulais ini sesuatu yang tinggi Disimpan di tempat yang tinggi Kenapa? Karena ini untuk mengagungkan Raja Najasyi Raja Najasyi semakin senang Kenapa? Karena Abraha membuat bangunan Yang mana bangunan ini Atas nama Raja Najasyi Dan untuk mengagungkan syiar agama Yakni agama Nasrani Saat itu Disitulah Abraha mengajak seluruh orang-orang untuk berkumpul Beribadah di tempat itu Dan disitulah mulainya Ada yang namanya An-Nasi Datang ke sana Yang melakukan onar disitu Nah itulah Di menit yang kedua Ataupun di menit 42 Sampai 43 mungkin Sampai 44 Itu adalah ada audio terputus Yang isinya yang barusan saya sampaikan Insya Allah tentang An-Nasi Kita lanjutkan di pertemuan yang datang Syukran lakum